Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi kabar kedatangan kamu sama Yuki sendiri kayak gimana, Ryo? Temenan aja. Halo Science Seekers, kembali bersama Denny Darko. Ingat, tidak ada yang namanya misteri yang ada. Adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Halo Science Seekers, berjumpa kembali bersama Denny Darko. Dan di sini tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum saya mulai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan subscribe, silahkan like. Dan jika ini berguna, dan semoga selalu berguna. Maka nyalakan tombol loncengnya agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk kamu semua menguak semua rahasia yang ada dengan menggunakan kartu yang saya miliki. So, this is the wisdom of terror. Tentang hubungan antara Yuki Kato dan Ryo Haryanto. Setelah sempat mengunggah foto bersama dan kemudian dihapus, yang katanya ternyata itu di-prank. Hey, pacara Ryo Haryanto! Banyak yang bertanya kepada saya untuk membukakan kartu ini dan mungkin banyak yang juga pengen mereka bersama. Nah, tetapi ini adalah kartu yang berbicara. Dan kartu itu menunjukkan bahwa... The Eight of Pentacles ini menunjukkan seseorang yang bekerja keras. Despite of his needs untuk ketemu di luar keinginannya ketemu dengan keluarga, nih anak kecil di sini. Dia terus bekerja giat walaupun saatnya berlibur. Nah, kita lihat bahwa mereka berdua ini dua orang yang disibukan dengan karir mereka. Sepertinya akan impossible untuk mereka bersama dalam waktu dekat karena mereka ini saat ini sedang sama-sama mengerjakan sebuah proyek. Nah, kita lihat lagi bahwa dua orang ini sepertinya saat ini fokusnya ke pekerjaan. Kalaupun mereka nanti akan bersama dan semoga iya, karena saya lihat mereka ini cocok. Sepertinya mereka ini tidak saat ini akan bersama. Jadi, mohon maaf yang menginginkan Yuki Kato dan Ryo untuk bareng ditunda dulu karena nggak dalam waktu dekat. Mereka masih fokus kepada proyek mereka. Dan sebaiknya kita menanti proyek apa yang mereka akan berikan untuk bangsa dan negara ini. Ryo dengan proyek balapnya dan Yuki maybe dengan proyek movies atau proyek-proyek acting lainnya. Nah, kalau kita lihat lagi kartu yang ini menunjukkan lagi bahwa mereka ini sibuk sekali. The Two of Pentacles ini menunjukkan mereka sibuk berjibaku dengan waktu, membagi waktu. Bahkan ketemu keluarga aja susah. Jadi, tenang saja mereka berdua tidak bareng bukan karena tidak cocok tapi karena masih sama-sama sibuk. Nah, kalau ditanya waktu itu Yuki Kato ditanya nanti bakal ditunjukin nggak kalau mereka ternyata bareng atau apa? Ya, ngapain dipamerin orang pasangan itu sifatnya pribadi. Jadi, nggak menutup kemungkinan juga kalau ternyata mereka sekarang bareng. Tetapi, bisa dipastikan kalau saat ini mereka tidak bersama. Jadi, kartu ini menunjukkan lebih jelas lagi kalau mereka sebenarnya sedang sibuk sekali. Tidak mungkin untuk bersama dalam waktu dekat. So, berikutnya lagi adalah kartu The Fool ini menegaskan lagi kalau ya mereka ini temenan aja. Mereka ini cuma pengen lihat hubungannya ini sampai di mana. Bahkan ya, kalaupun ternyata akrab, akrabnya cuma sebagai cowok, akrab dengan cewek, menganggap teman, malah mungkin dianggap sebagai adiknya kali ya. Tetapi, yang saya lihat di sini ini tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat mereka akan bersama. Karena ada lambang anjing putih yang menunjukkan ketulusan antara mereka. Artinya tidak ada masalah yang disembunyikan. Tidak ada sesuatu yang berusaha untuk ditutup-tutupi. Dan kita lihat memang Rio-nya tidak banyak berkomentar. Mungkin saja Rio ya mau-mau aja kalau sama Yuki kan. Begitu pula sebaliknya. Tapi, sepertinya kembali lagi. Mereka orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka disibukkan dengan apapun proyek mereka saat ini. Dan kedua, proyeknya yang memang masih ongoing. Mereka ketemu keluarga aja susah. Apalagi kalau harus menjalin hubungan. Daripada nanti mereka bareng, dipaksakan, terus kemudian putus. Nah, diperkuat lagi bahwa mereka masih ingin menjalani ini dengan santai kok. Nggak pengen buru-buru. Nggak pengen tergesa-gesa. Kita nikmati saja. Dan kita lihat, nanti ini akan mengarah kemana. So, this is the wisdom of tarot tentang hubungan Yuki Kato dan Rio Haryanto. Semoga kalian semua tidak kecewa. Tenang, mereka juga masih muda seperti kalian semua. Masih banyak waktu untuk nanti mereka mungkin akan bisa bersama. So, jika ini berguna, silahkan dibagikan. Jika tidak, tuliskan komen di bawah ini. Saya tunggu dan silahkan tonton video saya yang lainnya. Semoga bisa menguak semua rahasia yang selama ini Anda tanyakan. Saya Denny Dargo. See you. Nah, jadi kemarin kan banyak yang nanya, Kak, tolong bacain Kak Yuki Kato. Orangnya-orangnya ada di sini. Udah dibacain, dia belum tahu tapi seperti apa. Cuman, jadi sebenarnya selama ini dari kemarin sampai sekarang, itu nggak ada tampakan sebenarnya. Itu beneran dibajak, kan ya? Beneran dibajak. Beneran dibajak. Nggak mungkin dong saya ngambil dari Google, terus saya post ini, kan? Ngapain? Gambarnya blur lagi, kan? Pecah, ya kan? Iya, pecah gitu. Resolusinya kok nggak ngambil yang bagus, ya kan? Kalau mau dibajak. Tapi yang membajaknya nggak bertanggung jawab, ya? Sampai sekarang nggak ada. Iya, makasih ya. Cuman, udah dikasih tahu nggak ada apa-apa kemarin. Tapi kalau nanti ada apa-apa tahu nggak? Ya harus dibaca dulu, ya kan? Ya, suatu saat nanti kita akan buka-buka. Karena buka-buka kartu. Iya bener, boleh tuh. Harus dong? Karena Yuki pun sekarang sudah punya YouTube channel ya? Aku udah ada YouTube channel juga. Iya, nanti ini channelnya di sini. Silahkan di subscribe. Dan ya, kalau kalian memang yang suka minta-minta tuh, Kak Yuki, Kak, Yuki, Kak, Kak, harus subscribe tuh. Iya dong, harus dong. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa kalau kita ada waktunya. Maksudnya kayak kita nembungin waktu yang pas. Jadi kita bisa ada waktu lama buat ngobrol-ngobrol. Kita bener-bener buka-bukaan, ya kan? Nggak cuma buka kartu doang. Tapi kita buka juga, ya kan? Live. Iya. Arti Yuki, Kak To. Makanya, nah, kalian mau minta apa? Request di sini, langsung nanti kita buka. Kalau perlu, ada juga sesi yang lain. Di hipnotis biar jujur. Percaya sama aku, aku selalu jujur. Oke. Tapi nanti kita lihat di bawah hipnotis, Yuki, Kak To jujur atau enggak. Tapi nanti tunggu ya. Dek, dek. Yowes, itu tadi ramalannya. Ini konfirmasinya. Terus saksikan, nggak cuma channel saya, channel Yuki, Kak To. Channel saya juga. Oke. Sampai jumpa ya, kita ya. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.